Ya kembali lagi bersama kami di Buletin Indonesia pagi pemirsa momen libur warga Jakarta. Di akhir pekan dimanfaatkan para pasangan bekal calon gubernur untuk menyiapkan calon pemilihnya. Anies Baswedan mendatangi pengajian di kawasan tebat Jakarta Selatan, sementara Agus Yudhoyono mengikuti kegiatan dialog lintas agama. Lantunan Salawat Badar menyambut kedatangan calon gubernur RKI Anies Baswedan di Masjid Al-Barkah Asyafi'ah di kawasan tebat Jakarta Selatan minggu pagi. Dalam kunjungannya Anies didampingi Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon dan pimpinan pengurus Asyafi'ah Kiai Haji Abdul Roshid Syafi'i serta beberapa tokoh masyarakat setempat. Anies tak sendiri. Dalam kegiatan ini, ia didampingi Sandiaga Uno yang jadi pasangannya dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Di hadapan ratusan jemaah yang hadir, Anies menjelaskan Pilkada kali ini akan menentukan nuansa Jakarta ke depannya. Setali tiga uang dengan agenda yang dilakukan pasangan Anies Uno, calon gubernur Jakarta lainnya Agus Yudhoyono juga menyapa warga dengan berbagi bersama kaum duafa di wilayah Jakarta Timur. Bersama dengan para pemuka agama, putra dari mantan Presiden SBY ini mengikuti kegiatan dialog lintas agama untuk mendengar masukan para pemuka agama. Mengucap bismillah, kalau memang ini yang harus saya lakukan, maka saya insya Allah siap untuk masuk ke dalam kontestasi. Ini akan langsung aspirasi dari seluruh masyarakat, terutama daripada alim ulama. Dengan agenda ini, diharapkan keributan soal Sarah tidak kembali terulang dalam kontemplasi pemilihan gubernur Jakarta 2017 mendatang.